Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Ephesus sampai hari raya Pentecostal, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu, bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia kecil. Akuilah, Rizkilah, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranata. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Terima kasih. 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 Terima kasih.